Dengan adanya larangan mudik ini, bukan berarti pemerintah tidak sayang sama kita. Justru sebenarnya pemerintah sayang dan cinta dengan kita semua, supaya kita tidak jatuh sakit. Sebagai Kapolda Metro Jaya, saya datang ke sini berbagi bingkisan lebaran sebagai bentuk empati dan perhatian kami. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui, tetapi ini merupakan jalan yang terbaik. Apalah artinya kita ada penghasilan kalau kemudian kita jatuh sakit. Ini bukan hal yang mudah, tapi ini adalah jalan terbaik buat kita, tempuh bersama. Saya sangat memahami perasaan Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berempati atas situasi ini untuk meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Saya bersama tim dari Kapolda Metro Jaya sedikit ada bingkisan lebaran, sedikit menjadi penghibur hati. Saya sudah merasakan bagaimana kehilangan keluarga yang saya cintai gara-gara COVID-19. Ibu kandung saya sendiri, saya memahami betul rasa rindu saya itu dengan Kampung Halaman, saya singkirkan jauh-jauh dibandingkan saya kehilangan keluarga terdekat saya. Daripada kita menyesal, kita akan lebih menyesal, manakala kita mudik, terus kemudian kita tertular atau orang lain tertular, saya sudah merasakan Pak. Bagaimana ibu saya, hari ini saya telpon masih sehat walafiat, 7 hari kemudian beliau sudah tidak ada. COVID ini pembunuh berdarah dingin Pak, apalagi kepada mereka yang berumur. Saya sangat merasakan kesedihan dan kesulitan, tapi percayalah, ikhtiar kita ini dengan ikhlas pasti pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Karena kalau kita disiplin, itu adalah vaksin untuk menguatkan kita, supaya kita tidak terpunuh.